Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakub Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya guys ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakub mau lihat ya guys ya Ini Alhamdulillah ya guys ya Setelah dikasih pupuk ya guys ya Menggunakan garam Ini Alhamdulillah ya Puhun ketimun ini Kelihatan lebih hijau, subur ya guys ya Tuh ya teman-teman bisa lihat ya guys ya Namun ini perlu diketahui ya guys ya Yang seperti kayak ini Ini kayak hama ya guys ya Dia makannya di Di daun begini nih Ini kita harus Kita harus buang ya guys ya Karena kalau kita Enggak buang ini akan merambet ya guys ya Ini seperti kayak Di dalamnya itu ada ulat kecil ya guys ya Kita lihat Kita harus kenal ya Nah Yang tadi Bang Yaakub putes ini Itu kalau kita biarin seperti ini nantinya nih Dia akan gosong seperti ini Nah itu Namanya trip Penyakit ketimun seperti itu guys Tahu-tahu gosong aja Alhamdulillah ya Ini Ketimunnya sudah Kelihatan Sudah besar ya Sudah agak hijau Nah ini Rampai ya guys ya Ini juga rampai Disini ada Kayak Ini Kena hama juga nih Tapi mudah-mudahan aja Ini jadi nih Kayaknya rampai disini nih Nah Paling nanti Bang Yaakub perlu Ini ya Penggemburan tanah ya guys ya Jadi dari Sini Bentar ya Nah guys Ini perlu Kita Gembur-gemburin ya guys ya Seperti kayak gini nih Kita Apa tuh Sekitar Sekitar bawahnya Ini kita Kita gemburin Jadi tanahnya itu Kayak kangkung begini Kita Singkirin Yang dekat Tohon tomat Kita rapihin Ya guys ya Itu namanya Perawatan Cukup Maka KAPE Aja Guys ya Cukup Cukup Menggunakan KAPE Yang ininya Yang dekat Gangkung dekat Ini kita Buangin ya Karena kan Disana Sudah ada Kita Kita Sedikit Kita Taikin Ke Pohon rampai Ini Jadi pelan-pelan Jadi tanah Kita taikin Ke atas Jadi ini agak sedikit Apa namanya Mumbul gitu Agar perakaran Pohon rampai ini Bagus ya guys Ini kita Kita buang Sebagian Area Yang kangkung Kita kurangin Kita mulai Fokuskan Ke Rampainya Kita Kita taikin Seperti ini guys Jadi emang Harus kita Harus Memiliki Laten Jangan Sekedar Nanem Doang Kalau Cuma Nanem Tidak Dirawat Anak kecil Juga bisa Ngelempar Bibit Langsung Kalau daerah Tumbuh Ini benar-benar Kita Rawat Kita gemburin Gini Nah ini lagi Ada kangkung Kangkung ini Bang Yaakob Cabutin Biar si pohon Lebih Bagus lagi Kangkung ini Udah agak tua Yang kesini Yang besar Nama biarin Buat Nanti buat Masak Sehari-hari Nah ini Kita taruh Sini guys Ya Buat Bedengan Kita cabutin Dulu Rumput-rumput Rumputnya Rumput sekitar Ini guys Ini perlu Ya Perlu diperhatikan Juga Guys Kemudian kita Ngambil Haluan Dari Sini Tengah Kita gembur Tengah Sampai Sampai Nanti Pakai Pasco Ini Pakai Tengah Ada Tengah Nah Kelihatan Bagus Jadi Ini Kan Satu Arah Ini Antara Campe Kita Isihin Ya Gangkung Yang deket Ini Kita Buang aja yang dekat pohon rampai ini jadi tanahnya benar-benar kita fokuskan ke rampai ini kita fokuskan ini kangkungnya yang dekat rampai kita buang itu guys ini banyak tanahnya itu dilimpahin ya guys ini rumput-rumputnya jadi perlu ya guys pakai kp aja begini enak banget pelan-pelan nah tuh Hai kemudian kelihatan rapi ya guys ya Bang Yaqub pakai ngapain aja tuh di KP ini gembur hai 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 peraskan guys tuh rapi jadi jangan sekedar kita tanem jadi perlu perawatan ya guys ya nah kayak gini nih tuh nilip kurang sedikit lagi nih kita kasih apa namanya nanti kan enak tinggal disebar lagi nih kangkung yang area sininya Alhamdulillah guys ya selesai satu baritin itu ini Bang Yaakob cuman menggunakan kape aja guys ya tuh menggunakan kape ini ada satu dua tiga empat lima pohon ya guys ya nah ini ada lima pohon Alhamdulillah ya paling nanti ini Bang Yaakob harus pakai pacul ya karena Bang Yaakob nggak pakai tripod makanya pakai kape doang dikit lagi nih kita bikin biar ada mumpulan guys ya nah ini aja guys semikah pakai gisah nah ini aja guys semikah pakai gisah selamat menikmati nah begini guys alhamdulillah guys ini gak ngelurusin lagi guys kananya kita kesenin ya kita tek-tekin kita tek-tekin kesini ke bawah pohon rantainya tanahnya gembur banget ini guys nah rapikan alhamdulillah ya guys ya nah ini ya guys ya oke guys terima kasih banyak ya yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT yang belum nikah cepat-cepat menikah guys ya yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan mamungan dan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha terima kasih banyak dan juga yang diangkat penyakitnya oleh Allah SWT yang diangkat penyakitnya oleh Allah SWT yang diangkat penyakitnya oleh Allah SWT